Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiharsa dimanapun saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Klasik Lembah Hijau bagian ke-6 Selamat mendengarkan Hari sudah sore ujang belum minum dan makan dari pagi Tiba-tiba ia merasa pusing dan sekelilingnya berputar-putar Lalu ia jatuh tak sadarkan diri Waktu ia sadar kembali ia berada dalam suatu kamar yang tak dikenalnya Dan seorang perawat wanita sedang mengusap keningnya dengan sapu tangan lembab Dimana aku? Dimana aku ini? Aku dimana? Tanya ujang heran Di rumah Piatu kasih sayang Kata perawat itu Beberapa anak Melihat kau jatuh pingsan Lalu kau digotong mereka bersama-sama ke sini Perawat itu memperhatikan ujang dengan teliti Tiba-tiba ia berkata Dari kapan kau tak makan dan minum? Dari tadi pagi Dan kemarin hanya beberapa suap Aduh Aduh Saya haus betul kak Keluh ujang kepada perawat itu Perawat itu memberi ujang minum dan sepiring nasi dengan sup Pelan-pelan minum dan makan Supaya perutmu yang kosong itu tak kaget Demikian ujang diperingatkan oleh perawat itu Ujang menaati nasihat itu Tak berapa lama setelah makan dan minum Badan ujang mulai merasa segar kembali Perawat itu bertanya Rumahmu dimana dik? Dan dimana orang tuamu? Oh Rumahku tak ada di sini kak Dan aku seorang yatim piatu Jawab ujang sedih Oh Kalau begitu Menginaplah sekarang di sini Hari sudah malam Besok pagi kau harus menghadap Pada ibu rumah yatim piatu ini Siapa ibu itu kak? Tanya ujang kepada perawat itu Beliau adalah pendiri rumah yatim piatu ini dik Kata perawat itu Dan sampai sekarang beliau lah yang memimpin rumah piatu Kasih sayang ini Sekarang ada lebih kurang 50 orang anak yatim piatu ditampung di sini Demikian keterangan perawat itu Oh Kalau begitu tentulah ibu itu seorang yang baik ya kak Suara ujang harap-harap cemas Demikianlah agaknya Suara perawat itu datar saja Ujang heran mengapa suara perawat itu datar saja Tak ada nada kagum sedikit pun juga di dalamnya Ujang menginginkan kepastian Sebab itu ia berkata bernapsu Pasti beliau seorang yang baik kak Pasti bukan Perawat itu mengelak Ia hanya bertanya Siapa namamu? Ujang kak Nah ujang Tidurlah dulu Besok ada hari lagi Lalu perawat itu meninggalkan ujang Walaupun ujang letih sekali Ia tak segera tertidur Banyak soal-soal yang tak terpecahkan oleh anak yang masih muda Usia itu Soal-soal yang memenuhi kepalanya Tentu ibu rumah yatim piatu Ini seorang yang baik Kalau tidak Tentu ia tak akan mau menampung Anak-anak yatim piatu yang malang seperti aku ini Pikir ujang Tetapi mengapa perawat itu kelihatannya tak mengagumi ibu itu? Apakah ia tak bisa menghargai kebaikan orang? Demikianlah ujang bertanya-tanya pada dirinya Sehingga akhirnya ia tertidurlah Besok paginya setelah mandi Di kamar mandi bersama Ia diberi sarapan Ini kali ia diberi bubur kacang Ditaburi gula jawa Setelah makan Barulah ia dibawa menghadap ke ibu rumah Piatu kasih sayang Walaupun satu halaman ibu Widya itu tinggal tersendiri Dengan anak-anaknya di papilion Di samping rumah utama Kedua rumah ini dipisahkan oleh sekedar pagar tanam-tanaman Anak-anak asrama dilarang menginjak-ginjak halaman ibu Widya Jika tak ada keperluan Ibu Widya mempunyai anak sendiri Tiga orang yang tua sudah menjadi dokter Dan sudah mempunyai anak pula dua orang Anak-anak ibu Widya yang dua orang lagi Sudah duduk di SMA seorang Dan di SMP seorang lagi Dengan rasa penuh harapan Ujang pergi menemui ibu Widya Dalam angan-angannya Ia menggambarkan ibu itu sebagai seorang Yang penuh rasa keibuan Tentu tubuhnya agak kegemuk-gemukan Dan wajahnya membayangkan kasih sayang selalu Mulutnya tentu lekas tersenyum Dan tangannya lekas membelai Tapi Ujang kecewa yang ia jumpai Memang seorang wanita yang kegemuk-gemukan Tapi mukanya dingin Dan mulutnya terkatuk tipis Ia berpakaian rapih Dan rambutnya tersisir rapih pula Berminyak dan ditarik tegang ke belakang Ia duduk lurus tegang Dan melihat pada Ujang Seperti seorang raja melihat pada rakyatnya Yang hina-dina Dengan suara yang dingin Ia menanyakan riwayat hidup Ujang Dengan suara yang gugup Ujang menceritakannya Bahwa ia berasal dari Cimacan Dan terdampar di Jakarta Dan uangnya dicuri orang Bahwa ia mengembara Untuk mencari seorang yang baik Tak mau ia menceritakan Pada perempuan yang dingin itu Ibu Widya bertanya Apakah Ujang mau tinggal Di rumah yatim piatu itu Ujang mengangguk Kemana lagi ia harus pergi Di kota besar yang asing ini baginya Apalagi ia tak mempunyai apa-apa Selain baju yang melekat di badannya Lalu nama Ujang Dimasukkan ke buku besar Dimana juga semua Nama anak-anak yang berlindung Di rumah yatim piatu kasih sayang Dicatat Anak-anak yang berlindung di situ Harus takbuk pada aturan-aturan umum Yang berlaku di rumah piatu itu Selain dari itu Mereka mendapat tugas masing-masing Tugas Ujang adalah sebagai berikut Setelah bangun pagi Ia harus merapikan tempat tidurnya Yang beralaskan tikar Lalu ia harus menyapu halaman sebelah depan Setelah selesai tugas Barulah ia mandi dan makan bubur sepiring Semua anak-anak harus bersekolah Mereka dibagi atas 3 bagian Yang berumur di bawah 6 tahun Masuk bagian taman kanak-kanak Mereka diasuh oleh seorang guru wanita Yang berumur antara 6 dan 9 tahun Masuk bagian sekolah dasar Bagian bawah Yakni kelas 1, 2, dan 3 Mereka diasuh pula oleh seorang guru wanita Bagian atas sekolah dasar Adalah kelas 4, 5, dan 6 Jadi Ujang yang duduk di kelas 5 Masuk kelompok ini Bagian ini dipimpin oleh seorang guru lelaki Sambil bersekolah Mereka juga diajarkan pekerjaan-pekerjaan tangan Yang telah berguna bagi mereka Dan bertukang dan bercocok tanam Kemahiran ini Kelak dapat mereka pakai Untuk mencari nafkah Jika sudah tamat sekolah SD anak yatim piatu yang bersangkutan Dicarikan pekerjaan Sebelum dapat kerja Mereka menolong di rumah piatu itu Selain dari pembagian Dalam kelas-kelas Mereka dibagi atas penghuni 5 kamar Yakni 3 kamar untuk anak laki-laki Dan 2 kamar untuk anak perempuan Setiap kamar berisi kira-kira 10 orang anak Setiap kamar ini dipimpin oleh seorang anak Yang sudah tamat SD Pemimpin-pemimpin ini Memegang disiplin amat keras Kadang-kadang mereka kejam Hingga anak-anak tak ada kesempatan Untuk berbuat nakal Sebab itu asrama dan penghuninya Sangat teratur Ibu Widya sendiri jarang sekali berada di antara anak-anak Ia hanya duduk di kantor Dan yang berhubungan langsung dengan dia Hanyalah pemimpin-pemimpin kamar dan guru-guru Ada pula satu ruangan yang agak kecil Yang dinamakan kamar sakit Di sini anak yang sakit dirawat oleh seorang perawat Semua anak-anak berpakaian seragam abu-abu Rumah piatu itu mendapat sumbangan dari dana-dana sosial Dan dari dermawan-dermawan Karena rumah yatim piatu kasih sayang Adalah satu yayasan yang teratur Maka banyak sekali dana-dana dan sumbangan-sumbangan Datang mengalir Ada bisik-bisikan di antara anak-anak yang besar Bahwa sumbangan-sumbangan itu begitu besarnya Sampai ibu Widya dapat pula sekaligus Membelanjai sekolah anaknya sendiri Sampai ia menjadi seorang dokter Bagaimanapun hidup Ujang di rumah piatu itu teratur Makan cukup, pakaian tak kurang Kesehatan dan pendidikan diperhatikan Namun demikian Ujang masih merasa ada yang kurang Apakah itu? Ia sendiri tak tahu Hanya kadang-kadang ia berdiri tertegun Memandang ke rumah ibu Widya dengan perasaan rindu Rindu pada apa atau pada siapa? Ujang tak tahu Pada suatu hari turun perintah dari ibu Widya Bahwa seluruh asrama kasih sayang harus dibersihkan Dan dirapihkan benar-benar Mereka besok akan kedatangan tamu-tamu agung Serombongan ibu-ibu pembesar akan datang mengunjungi asrama mereka Dan sekali jalan tentu membawa sumbangan-sumbangan Dan hadiah-hadiah bagi mereka Sehari-harian anak-anak beserta pemimpin-pemimpin mereka Menyapu dan mengapel semua lantai ruangan Dan membersihkan halaman Guru-guru mereka juga melatih mereka menyanyikan beberapa lagu Untuk menyambut ibu-ibu pembesar itu Esok harinya tamu agung itu datang kira-kira pukul 10 pagi Waktu itu anak-anak sedang berada di ruang belajar Tamu-tamu dibawa ibu Widya berkeliling asrama Serta menyaksikan anak-anak sedang belajar Setelah itu Anak-anak dikumpulkan di halaman belakang Tamu-tamu agung itu berdiri di depan anak-anak yang tegak berbaris Di wajah beliau-beliau itu kelihatan senyum simpur Ramah-tamah dan kasih sayang Maka ibu Widya juga ikut bercahaya Dan mulutnya tersenyum-senyum pula Kok bisa juga ibu Widya itu tersenyum pikir ujang Biasanya mulutnya tertutup tegang saja Di atas muka tanpa cahaya Salah seorang dari ibu-ibu itu berpidato Ibu Widya yang mulia Dan anak-anak sekalian Kami telah dibawa berkeliling rumah Piatu kasih sayang ini Dan kami telah menyaksikan ruang-ruang belajar Dimana anak-anak diberi didikan Untuk perbekalan hidup kalian Di kemudian hari Kami yakin Ibu-ibu yang datang bertamu ini Merasa kagum Atas segala yang kami saksikan Kami kagum Akan jasa-jasa ibu Widya Yang memimpin dan mengasuh asrama yatim piatu ini Sungguh suatu pekerjaan yang mulia Mudah-mudahan Tuhan membalas jasanya Dengan kurnia yang setimpal Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian Yang telah diasuhnya Dengan susah payah dan penuh kasih sayang Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan tempat yang layak Dalam masyarakat kelak Bila sudah dilepas dari sini Sekarang izinkanlah kami Menyerahkan sekedar sumbangan Untuk rumah piatu kasih sayang ini Berupa uang Beras Dan makanan Mudah-mudahan sumbangan ini Dapat menolong ibu Widya Ke arah yang lebih baik Lalu ibu yang siap berpidato itu Untuk menyerahkan sumbangan Dan hadiah-hadiah yang mereka bawa Beliau meminta salah seorang dari anak-anak Menerima sebagai wakil pembawaan mereka Ibu Widya memilih ujang sebagai wakil Dari anak-anak yang berkumpul itu Pilih hanya jatuh pada ujang Karena ia kelihatannya yang paling bersih dan rapih Dengan senyum yang penuh sayang Ibu Widya membawa ujang ke depan barisan Dan ia berdiri pula di samping ujang Sambil merangkul bahu anak itu Sungguh suatu lukisan kasih sayang Seorang ibu pada anaknya Maka waktu ujang merasa Dekapan kasih ibu Widya itu Turunlah bahagia ke dalam kalbunya Yang selama ini Haus akan kasih sayang Dan ujang berpikir Ah selama ini aku salah tampak Selama ini aku kira Ibu Widya adalah seorang yang tak mengenal kasih Pada anak-anak yang berada di bawah perlindungannya Kiranya beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang Sebab itu ujang dalam hatinya Minta maaf pada ibu Widya Sumbangan yang dibawa ibu-ibu Pembesar itu adalah cek atau kertas berharga sebanyak 250 ribu rupiah Beras 20 kuintal Dan biskuit buatan luar negeri 10 black Lalu ibu Widya berkata Sekarang kau harus mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu itu Nah ujang malu tersipu-sipu karena ia tak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih itu Nah ikuti saja apa yang ibu katakan Siap Mari kita mulai Kata ibu Widya Ujang mengangguk lalu mengulangi apa yang diucapkan ibu Widya Saya atas nama Saya atas nama teman-teman dari asrama kasih sayang Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Atas pemberian ibu kepada kami semua Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya pula pada ibu-ibu Yang mulia dan pemurah itu hendaknya Selesai Ucapan ujang Maka semua hadirin bertepuk-tepuk tangan Di hari-hari berikutnya ujang masih merasakan bahagia Yang dialaminya pada hari kunjungan ibu-ibu pembesar pada asrama mereka Seolah-olah masih terasa olehnya dekapan kasih sayang ibu Widya padanya Tiap hari bila ia menyapu di halaman depan Ia memandang rindu ke arah rumah ibu Widya Ibu itu tak muncul-muncul dari rumahnya Setelah beberapa hari demikian tak tertahan lagi oleh ujang perasaan rindunya Lalu ia pergi masuk ke daerah terlarang tempat ibu Widya tinggal Ia sampai ke ruang pintu tengah rumah ibu Widya itu Disitu sedang banyak orang Rupanya ibu Widya dikunjungi anaknya yang sudah jadi dokter Beserta istri dan dua anaknya pula Selain dari mereka kedua orang anak ibu Widya yang lain juga berada di sana Mereka semua sedang asyik bercakap-cakap dan tertawa-tawa penuh kekeluargaan Sambil minum teh dan makan biskuit Ujang memandang heran pada black biskuit yang terletak di atas meja di depan mereka itu duduk Ia mengenal betul black biskuit buatan luar negeri itu Karena beberapa hari yang lalu ia sendiri yang menerima sebuah black biskuit itu Sekadar sebagai wakil anak-anak yatim piatu seasrama Penuh keheranan ia memandang keluarga ibu Widya berpesta porak makan biskuit Yang dihadiahkan pada Ujang Dan rekan-rekannya seasrama yang sampai hari ini belum diberi mencicipi biskuit itu Tiba-tiba ia mendengar suara ibu Widya mementak Hei, mengapa kau kesini? Siapa yang menyuruh kau kesini? Kau? Kau tahu rumah ini daerah terlarang buat kalian semua? Anak bandal Atau kau mau mematak-matak aku? Ayo, pergi dari sini Sebagai hukuman, kau harus membersihkan kamar mandi dan kakus Tujuh hari berturut-turut Ayo, ayo pergi bandal Dengan kepala tertunduk Ujang meninggalkan ibu Widya Hatinya hancur rasanya Dan di kepalanya mendengung-dengung pikiran ibu Widya itu seorang yang palsu Ia bukanlah seorang ibu yang penuh kasih sayang pada anak-anak yatim piatu Ia seorang yang tak baik Rupanya tak ada orang yang baik di dunia ini Bagi Ujang, bumi ini rasanya seperti padang yang gersang Tanpa kehidupan dan kenyamanan orang yang baik Selanjutnya, Ujang mengerjakan hukumannya dengan rasa lesu Ia merasa lesu bukanlah karena pekerjaan membersihkan 5 buah kakus dan 5 buah kamar mandi Tapi ia lesu karena kecewa Lagi-lagi ia hilang kepercayaan pada sesama manusia Dalam kepalanya selalu berputar pikiran Tak ada seorang pun yang baik di dunia ini Setelah berlalu seminggu Ujang boleh melakukan tugasnya yang biasa lagi Yaitu pagi dan sore menyapu halaman depan Tak ada kesungguhannya lagi melakukan pekerjaan itu Sebentar-sebentar tangannya berhenti menyapu Dan memperhatikan aliran manusia yang ramai tak henti-hentinya Lewat di jalan raya di depan asrama yatim piatu itu Tak seorang pun orang ramai yang lewat itu dikenalnya Ujang merasa sepi Bersambung Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh